Wonder Kid Manchester United GGP Makanan Indonesia Piala Dunia U17 Banjir Pujian Pengganti Bimas Sakti Menggema Sebagian informasi selengkapnya sebagai berikut Wonder Kid Man United Ungkap Rasa Cinta Tuk Indonesia Fakta menarik diungkapkan oleh Wonder Kid Manchester United Finley McAllister yang mengaku sudah jatuh hati dengan makanan Indonesia Sebagai mana diketahui tim Nas Inggris U17 Dipastikan masih akan terus berada di Indonesia Sebab mereka lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 kali ini Yang 3 Lions melenggang ke babak gugur dengan status juara grup C Dengan perolehan 6 poin hasil dari 2 kali menang dan 1 kali kalah Menariknya selama menjalani babak penyesian grup McAllister mengaku sudah mencicipi makanan khas Indonesia Pemain berposisi sebagai geladang bertahan itu memilih mie ayam Sebagai makanan Indonesia favoritnya Selain itu McAllister juga menyebut satu menu lain Yang diduga adalah sumur daging Sejatinya siswa Akademi Man United ini tidak tahu pasti nama makanan tersebut Namun disebutkan bahwa hidangan yang dimaksud adalah daging Dengan siraman bumbu seperti yang terdapat pada makanan Korea Ya, ya saya coba makanan khas Indonesia Anda tahu mie dengan ayam? Dan makanan seperti makanan Korea di Indonesia Saya tidak tahu pasti banyak bumbu seperti Korea Ujar McAllister Lebih lanjut, McAllister mengaku menikmati dan merasa senang Bisa mencoba makanan khas Indonesia Kena tidak demikian, McAllister tentu wajib Menjaga asupan nutrisi dan gisi Agar bisa terus sweet Menatap babak 16 besar Pasalnya selanjutnya, Nekasurian Gary sudah ditunggu Spekistan U17 pada laga pertama Babak Kugur Dimana laga tersebut akan kembali digelar Digis yang berlangsung pada rapu mendatang Piala Dunia U17 Indonesia Banjir Pujian Pelatih Ternama Pertama, dipuji pelatih Argentina Diogo Plasente Pelatih timnas Argentina U17 Diogo Plasente mengaku senang bermain di Indonesia Ketika ditanya mengenai pengalamannya Menjalani turnamen di Indonesia Plasente mengaku telah dilayani dengan sangat baik Deogo Plasente pun menyeratkan harapannya Untuk bisa menyegel gelar juara di Indonesia Maklum, squad muda Albi Celeste Memang belum pernah menang di kompetisi Piala Dunia U17 Meski timnas senior mereka baru saja Memetik kejayaan dalam ajang Piala Dunia 2022 Qatar Kami tahu kami belum pernah memenangkan kompetisi ini Ini adalah impian kami Tetapi kami tahu bahwa kami harus berjalan selangkah demi selangkah Tandasnya Kedua, pemain Argentina Turut puji fantastis Indonesia Sejala dengan pendapat Diogo Plasente Pemain timnas Argentina Ian Martinez Subiabri Juga turut melontarkan pujian terhadap penyelegaraan Piala Dunia U17 2023 Indonesia Yang pun mengapresiasi fasilitas yang diberikan kepada tim muda Albi Celeste Utamanya hotel serta memuji kerabat orang-orang dalam negeri Hotel sangat bagus, benar-benar bagus Orang-orangnya juga sangat ramah Ujar Subiabri Soal pengalamannya menjalani kompetisi di Indonesia Ketiga, pelatih Jerman U17 Puji kerabahan warga Indonesia Pelatih Jerman U17 Christian Wook Memuji kerabahan warga lokal selama Piala Dunia U17 di Indonesia Ia bahkan mengaku betah berada di Indonesia Memang di Indonesia sangat ramah-ramah warganya Kami betah dan ingin tetap berada di sini hingga 2 Desember nanti Kata Christian Wook Selain itu Wook juga mengungkap kesannya berada di Jakarta International Stadium Ia juga membandingkan JIS dengan Alliance Arena di negaranya Diakuinya meski JIS tidak sebagus Alliance Arena Namun secara keseluruhan ia menilai stadion ini sangat indah Ia bahkan mengaku bangga bisa menjalani pertandingan di sana Pima Sakti Pernatugas Piala Dunia U17 Nama Dennis Weiss menjuak Pima Sakti Pernatugas Menampingi Timnas Indonesia U17 Di Piala Dunia U17 2023 Nama pengganti pelatih Timnas U17 Indonesia Pima Sakti Tukiman pun menjuak Sebagaimana diketahui Timnas Indonesia dibastikan tersingkir dari Piala Dunia U17 Ustai Gagal meraih kemenangan di grup A Dan Gagal menjadi tim peringkat ketiga terbaik Garuda Buda sukses menanimbang Ecuador dan Panama di angka 1-1 Tetapi skuad besutan Pima Sakti Kandas di tangan Maroko dengan skor 3-1 Pima Sakti mengakui kegagalan ini adalah tanggung jawabnya Sehingga ia berharap pemainnya tidak perlu mendapat komentar negatif di media sosial Dengan demikian tuntas sudah tugas Pima Sakti Menampingi Timnas Indonesia Pencapaian terbaiknya adalah saat membawa Garuda Buda juara Piala AFF U16 2022 lalu Sementara itu agenda berikutnya Indonesia kabarnya akan menjadi tuan rumah Piala AFF U16 dan U19 2024 Tentu perlu ada pembentukan start dan persiapan jangka panjang Menariknya terkait hal itu salah satu legenda Chelsea Dennis West mendapat dukungan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia Kelompok usia muda sebagai suksesor Pima Sakti Hal itu mencuat usai akun Instagram Garuda Select Yang mengunggah cuplikan video Dennis West saat menonton Timnas Indonesia U17 Di Stadion Gelora Bungtobo Surabaya beberapa waktu yang lalu Melalui kolom komentar di Instagram Banyak yang berharap agar Dennis West mengambil alih posisi kepelatihan Timnas Indonesia Kelompok usia muda Perlu diketahui Dennis West bukanlah nama baru dalam pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia Sosok Pial 56 tahun itu mencabat sebagai direktur program Garuda Select Setiap tahun dia melakukan seleksi pemain muda Indonesia untuk diboyong ke Inggris Perlatih tanding bersama klub-klub Eropa dan membantu pemain abroad ke tim luar negeri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.